Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nanda Heru di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara belanja di aplikasi Shopee bagi pemula Hai nah bagi teman-teman pertama kali harus mempunyai akun Shopee untuk daftar akun Shopee silahkan tonton video yang saya rekomendasikan di atas kemudian silahkan masuk menggunakan akun Shopee teman-teman nah disini langsung saja ke tutorialnya teman-teman disini bisa pilih mau beli apa misalnya kalau pulsa ada disini lalu kalau disini ada kategori-kategori lainnya ini bisa teman-teman tekan atau cek-cek saja apabila tidak ada yang cocok kemudian silahkan kembalikan disini ada kumpulan diskon-diskon atau promo ini ada promo 66 ini ada flash sale kemudian disini ada pilihan lainnya nah kemudian kalau mau membeli barang yang ingin dicari silahkan tekan pada kolom pencarian di atas ini lalu silahkan kalian ketikan barang yang ingin kalian cari misalnya disini saya mau mencari kamera kamera yang ingin saya beli adalah Canon M100 maka ketikan saja nama barangnya nah disini banyak sekali pilihan kemudian disini teman-teman bisa pilih kategori terkait atau terbaru terlaris dan bisa filter harga lalu disini bisa pilih tokonya yang star COD atau gratis ongkir ekstra dan cashback dan lain-lain misalnya kalau mau gratis ongkir tekan gratis ongkir maka muncul sesuai dengan pilihan yang kita atur misalnya toko star maka pilih star disini bisa hilangkan nah seperti ini kemudian disini bisa pilih terbaru lalu bisa pilih terlaris juga nah munculkan kemudian disini bisa filter menurut harga nah kemudian disini bisa filter ya filter bisa teman-teman atur pilih sesuai lokasi kemudian pilih metode pembayaran kategori dan lain-lain nah disini saya mau pilih terkait saja kemudian disini saya mau mencari kamera yang cocok bisa teman-teman tekan saja misalnya salah satu ini dari kampung kamera disini ada pilih hanya kemudian bisa gulir ke bawah atau usap ke atas seperti ini sampai ke ini produk serupa disini adalah produk serupa dari toko-toko lainnya bisa teman-teman bandingkan harganya dari toko yang satu ke toko yang lainnya misalnya disini saya mau pakai toko ini mungkin yang lebih murah dan tokonya star ya kalau star itu biasanya toko yang lebih bagus daripada yang belum star tapi tidak menjamin kalau yang belum star itu juga bisa juga bagus ya teman-teman nah disini ada pilihannya kemudian disini ada judulnya lalu ada harganya ini biasanya kalau harganya ada 4.600.000 sampai 4.800.000 atau harganya ini tidak pasti itu ada paket-paketnya teman-teman disini ada paketnya lalu disini ada gratis-gratis ongkir dengan minimal belanja nol lalu disini ada pilihan variasi warna lalu disini ada voucher toko cashback 20% nah ini minimal belanja Rp0 sampai dengan Rp10.000 kemudian dibawahnya ini ada produk lain dari toko lalu disini ada rencan produk mulai dari stok merek dan lain-lain disini pastikan teman-teman baca ya deskripsi atau rencan produknya lalu yang paling penting disini ada ulasan bisa teman-teman baca ulasannya bisa dengan komentar dengan foto kemudian bintangnya ini yang perlu teman-teman perhatikan apabila ada bintang 1 nya disini untung saja nol berarti tokonya bagus ya teman-teman kalau bintang 1 ini tidak ada ulasan disini ada ulasannya bintang 4 dan bintang 5 menurut saya bagus dan disini bisa kalian baca ulasan-ulasannya dan lihat hasil fotonya atau reviewnya apabila teman-teman sudah melihat-lihat barang dari toko yang ingin teman beli maka jika sudah yakin silahkan teman-teman bisa chat terlebih dahulu dengan tekan icon chat disini nah disini saya sudah chat cukup banyak ya sudah tanya-tanya sebelumnya kemudian untuk membelinya bisa tekan beli sekarang atau tekan icon keranjang kalau saya sih biasanya tekan icon keranjang seperti ini lalu disini pilih berarti yang tidak bisa dipilih ini stoknya habis ya teman-teman jadi disini warnanya tinggal hitam maka aktifkan hitam lalu disini ada paketnya seperti yang saya bilang tadi harganya harganya kisaran dari 4.699 sampai 4.899 kalau tanpa bonus 4.699 maka kalau saya pilih paket 64GB itu 4.899 yang tertinggi ya nah saya mau yang pakai 64GB misalnya kemudian disini ada pilih jumlahnya mau beli berapa lapis nah disini saya pilih satu kemudian tekan tombol masukan keranjang kemudian kemudian setelah itu silahkan teman-teman bisa cari produk lagi yang ingin dibeli atau langsung saja tekan ikon keranjang di atas lalu disini cari toko yang ingin kalian bayar tadi misalnya kamera nah pastikan pilih satu yang ingin dibeli meskipun banyak keranjang misalnya jika ingin jadi beli satu saja pastikan tidak mencetang semuanya ya nanti soalnya ya bakalan banyak harganya jadi disini saya mau bayar yang atau check out yang kamera saja maka lainnya tidak dicetang kemudian disini langsung tekan check out nah pertama disini biasanya kalau check out langsung diminta untuk memasukkan alamat alamat pengiriman barangnya ya kalau tidak ada silahkan tekan disini saya sudah mengatur alamat bisa tekan lalu bisa tambah alamat baru atau ubah ya seperti itu kemudian disini ada voucher toko nah kalau voucher toko ini ternyata otomatis ya teman-teman karena ada satu saja ini otomatis lalu gulir lagi lalu gulir lagi kemudian disini kalau ada koin shopee pie bisa teman-teman aktifkan juga bisa juga tidak kemudian disini bisa masukkan pesan lalu regular ini jasa pengiriman bisa teman-teman ganti kalau tidak bisa diganti berarti hanya ada satu saja ya nah disini bisa pilihan waktu pengiriman setiap saat atau pengiriman pada jam kantor kemudian kemudian disini pada voucher shopee silahkan teman-teman tekan nah silahkan gunakan voucher shopee yang ada misalnya disini ada voucher gratis ongkir maka silahkan tekan centang disini maaf disini aktifkan centangnya lalu tekan ok nah kemudian gulir kebawah disini ada potongan untuk diskon pengiriman adalah 20 ribu ya teman-teman bisa teman-teman lihat potongan gratis ongkirnya 20 ribu kemudian disini silahkan pada metode pembayaran nah disini bisa teman-teman gunakan shopee pay transfer bank kartu kredit dan lain-lain nah saya atau bisa juga kirim ke indomaret ya teman-teman nah disini saya pilih transfer bank kemudian saya sudah pilih banknya itu bank bca direct otomatis atau bca virtual account ya oke disini saya sudah pilih bca virtual account di cek otomatis di transfer bank bca karena kita membeli barang untuk kita sendiri maka disini jangan tekan kirim sebagai dropshipper ya teman-teman oke kemudian disini langsung saja tekan tombol buat pesanan nah disini pesanan sudah dibuat kemudian disini dibawahnya ada petunjuk transfernya bisa teman-teman baca ini adalah kode bca virtual account nya apabila teman-teman tidak bisa menggunakan bca virtual account bisa tonton video yang saya rekomendasikan di atas disini silahkan salin lalu pergi menggunakan mbca atau lewat mesin ATM untuk melakukan pembayaran dengan total pembayaran 4.942.000 nah disini tekan ok ok dan statusnya disini menunggu pembayaran mohon bayar sebesar 4 juta sebelum tanggal 7 bulan 6 2021 ya nah disini bisa lihat pesanan saya ini nah misalnya apabila dikeluarkan seperti ini lalu ingin mengecek pesanan yang belum dibayar silahkan buka aplikasi Shopee misalnya nih kalau teman-teman mau bayarnya itu besoknya ya bisa begini lalu pergi ke saya atau ke profile nah disini ada yang belum dibayar 1 silahkan teman-teman tekan lalu silahkan tekan tombol bayar sekarang nah kemudian disini silahkan teman-teman salin nomor rekeningnya dan lakukan pembayaran petunjuknya ada di bagian bawahnya ini ya baiklah sampai disini saja video tutorial kali ini semoga berguna bagi teman-teman sampai jumpa di video tutorial selanjutnya di channel Nanda Hero semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan